Setelah itu mengenai communication plan, di mana untuk menentukan timeline dan role yang terlibat dengan task, setiap task utama harus di-breakdown lagi menjadi task yang lebih spesifik. Contoh analisa dengan timeline 10 hari yang di-breakdown ke task framework, requirement, interface, dan instructor dengan jumlah seluruhnya 10 hari sama dengan timeline task analisa. Di sini yang bertanggung jawab adalah sistem analis. Selanjutnya adalah penentuan jadwal sesuai WBS. Untuk setiap task utama di-breakdown lagi menjadi activity dan dibuat timelinenya. Dan yang terakhir adalah WBS cost estimation yang dihitung dengan persamaan jumlah main day dikali biaya per main day. Contoh pada task framework, membutuhkan main day 7, masing-masing 1 untuk PM, 4 untuk BEC, 6 untuk SA, dan 6 untuk DC. Masing-masing anggota mempunyai rate main day masing-masing. Masing-masing anggota memiliki rate main day yang berbeda-beda. Untuk PM adalah 3 juta, BEC 2 juta, SA 1.750.000, dan DC 500.000. Maka estimasi biayanya adalah 1 dikali 3 juta ditambah 4 kali 2 juta, ditambah 6 kali 1 juta 750.000, dan ditambah 6 kali 500.000. Sehingga estimasi biayanya adalah 24 juta 500.000. Simpulan dari sesi ini adalah, WBS sangat membantu penentuan kebutuhan effort, biaya, dan durasi proyek. Kemudian penentuan breakdown pekerjaan dilakukan dengan detilasi yang berbeda-beda dalam tiap proyek, dengan faktor pertimbangan ukuran proyek, kompleksitas, risiko, maturitas staff, kebutuhan kontrol, project manager. Breakdown pekerjaan, proyek pengembangan software sebaiknya dilakukan oleh tim dengan pengetahuan dan kompetensi IT yang baik. Dan yang terakhir, SDLC dapat menjadi kerangka acuan work breakdown structure. Dan yang terakhir, SDLC dapat menjadi kerangka acuan work breakdown structure.